Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, saya Moe dari Word.id atau Wear in Asia di Quick Kids kali ini. Gue bakal kasih lihat lu, apa bedanya VR Raven 3 Kanken dengan VR Raven-VR Raven sebelumnya. Let's check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya. Biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama langsung kita komenin desain dan materialnya. Nah, oke, size-nya ini kalau dibandingkan dengan Kanken Classic, sebenarnya volumenya sama, 16 liter. Tapi untuk tingginya, kalau dibandingin dengan Classic, dia sedikit lebih pendek, yaitu di 36 cm. Sedangkan kalau si Classic itu di 38 cm. Well, untuk size on paper-nya gue langsung tampilin di sini aja untuk si VR Raven 3 Kanken. Tapi yang menarik ini gue mau bahas adalah bahannya. Nah, mungkin kalau misalnya lu udah punya VR Raven Kanken, Kanken Laptop, dan dari Kanken, lu pasti akan ngerasa ada yang sedikit berbeda saat lu memegang si 3 Kanken ini. Karena memang diklaim oleh si VR Raven itu, kalau misalnya bahannya ini terbuat dari 100% plant-based, lebih tepatnya itu Pine Weave. Again, ini klaim dari company-nya, gue cuma bisa membuktikan dengan memegangnya. Karena agak berbeda kalau misalnya dipegang, di mana kalau misalnya VR Raven Kanken yang biasa, yaitu sekitar 60%-an, 65% dan 35% itu, 65% itu polyester, 35% itu nylon ya. Nah, itu kalau dipegang itu agak kaku gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya si 3 Kanken ini, sedikit lebih lemes ya gitu. Nah, terus feel-nya juga agak beda kalau dibandingkan dengan Rikanken yang terbuat dari recycle juga, yaitu botol plastik gitu. Nah, kalau ini terbuat dari pohon yang memang kalau menurut VR Raven, keterangannya yang gue baca di websitenya itu, secara sustainable ditumbuhin di Sweden ya gitu, menurut klaim dari VR Raven gitu ya. Oke, itu dari materialnya ya, dan size-nya itu 16L, seperti yang tadi gue bilang. Dan kita komenin mungkin ada yang beda banget nih, kalau misalnya biasa kan Kanken klasik, Kanken mini, Rikanken, Kanken laptop berbagai ukuran, itu kan bagian depannya itu selalu ada front pocket ya. Nah, mungkin kalau lo lihat di bagian depan ini, dia nggak ada front pocket sama sekali, jadi bener-bener flat gitu. Jadi, selama ini kalau lo mungkin kayak pengen punya VR Raven Kanken, tapi kayaknya, oh bagian depannya front pocketnya nggak terlalu kepake, jadinya nggak sesuai sama style gue, misalnya seperti itu, mungkin ini bisa jadi pilihan karena dia flat gitu. Terus, kalau lo bisa lihat di sini, logonya itu juga agak sedikit berbeda ya, di mana akan agak sedikit reflektif kalau di saat gelap gitu. Dan kalau permukaannya ini juga, kalau gue pegang-pegang dibandingin dengan yang lain itu agak sedikit berbeda gitu. Jadi, memang dengan tampilan yang lebih fresh ya, karena kalau misalnya si VR Raven Kanken itu kan udah dari jamannya, kalau nggak salah tuh late 60s atau early 70s gitu, karena kan awalnya memang tas sekolah anak-anak di Sweden ya, agar posturnya itu bisa membaik gitu ya. Nah, terus kita lanjut, jadi ini bagian depannya, dan di bagian sampingnya, kalau misalnya lo lihat, ini juga sebenarnya sama ya, kalau misalnya dibandingkan dengan si Kanken-Kanken lainnya. Nah, untuk beberapa botol, mungkin kalau botol air mineral itu mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya lo punya kayak tumbler yang bisa tahan panas atau dingin, misalnya gue punya Kinto gitu, sepengalaman gue itu sih mesti agak sedikit dipaksa ya, jadi kayak mesti hati-hati, jadi soalnya ngepas banget gitu. Nah, dia ada di kanan dan di kiri gitu. Dan, seperti biasa, kenapa gue bandinginnya sering sama klasik, karena memang bagian fitur-fiturnya ini, terutama kayak step-nya ini juga nggak ada padding-nya. Lo bisa dilihat di sini, ini cukup tipis ya. Gitu, jadi sama persis kayak si Kanken klasik. Dan handle-nya juga sama. Jadi, sebenarnya sih kalau menurut gue yang paling ketara itu kayak front face-nya aja ya, yang dimana nggak ada front pocket dan ada reflektif dan bentuknya lebih flat seperti ini gitu. Oke, langsung kita ke bagian dalamnya. Oke, langsung kita bahas bagian dalamnya ya. Wih, tapi sebelum bagian dalamnya nih, mungkin lo juga nggak notice selama gue kasih lihat bagian depan tadi, ini sebenarnya ada side pocket-nya loh. Jadi, walaupun nggak ada front pocket-nya, tapi dia ada, ya sebenarnya dibilang front pocket juga ya, tapi aksesnya itu dari samping. Jadi, lebih kelihat minimalis. Jadi, lo kalau misalnya mau masukin sesuatu di bagian depan, tapi nggak mau terlalu ketara ada kantong secara model, nah ini mungkin si Trikanken ini bisa jadi pilihan lo. Dan cukup spacey loh kalau menurut gue. Ini gue coba masukin dompet gue misalnya. Gitu. Nah, oke. Baru sekarang kita ke bagian dalamnya ya. Yang sama-sama kalau dibanding sama klasik itu 16 liter juga. Cuman memang tingginya lebih pendek aja. Gitu. Di demo kali ini, gue kasih lihatnya, itu menggunakan sebuah MacBook Air yang ukurannya 13 inch gitu. Nah, kadang kan suka ada yang nanya tuh kalau misalnya yang klasik ataupun yang bukan, apa namanya, versi laptop. Apakah bisa ditaruh laptop? Ya, sebenarnya nama nyata selama space-nya itu masuk, kan tadi lo udah denger ya, volume-nya ini 16L gitu. Selama cocok dengan space-nya, ya bisa-bisa aja. Cuman bedanya, kenapa ada yang versi laptop? Itu karena dia ada separasi yang berbeda dan ada padding yang lebih tebal khusus untuk laptop. Makanya ada yang namanya kanken laptop. Sedangkan kalau si klasik dan termasuk si trikanken ini, ya seperti ini. Gitu. Gak ada separator untuk laptop. Laptop adanya, nah mungkin orang yang baru mengenal merek VIA Raven itu kiranya bagian ini, yang tipis ini, sebagai tempat laptop. Sebenarnya bukan, ini tempat untuk seat pad gitu. Seat pad itu apa? Well, karena kan si VIA Raven itu adalah sebelum dia bikin tas-tas untuk keseharian, mereka itu DNA-nya adalah perusahaan outdoor. Jadi, mereka itu meng-encourage banget untuk kita eksplone outdoor lah. Makanya setiap tas-nya itu ada, ini bukan busa yang kalian untuk buang ya. Sebenarnya ini untuk kalian pakai, namanya seat pad gitu. Seat pad yang ditaruh di setiap kanken-nya gitu. Kecuali kanken sling dan kanken mini ya. Jadi, ada seperti ini gitu. Jadi, jangan dibuang gitu. Oke, gue minggirin dulu ya seat pad-nya. Biar lu kebayang. Nah, pertanyaannya sering juga, apakah kalau tempat seat pad ini bisa ditaruh untuk laptop? Ya, again, namanya gue tas, selama space-nya masuk ya coba-coba aja. Kalau emang bisa masuk, ya silahkan. Ini 16L dan laptop MacBook Air-nya itu 13 inch gitu. Tapi, harus diingat bagian ininya gue udah bilang tadi agak tipis ya gitu. Jadi, itu tergantung kemauan lu mau pakenya gimana gitu. Jadi, gue mau kasih lihat lagi bagian dalamnya. Bagian dalamnya sih ya sama persis ya. Kayak layaknya kanken pada umumnya, kanken klasik gitu. Tuh, jadi, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi, lebih memang fokusnya kalau si VIA Raven untuk model ya sebenarnya hanya iterasi yang nggak terlalu major. Tapi, materinya yang memang selalu di-upgrade dan di-improve agar terus menjadi perusahaan yang sustainable. Oke, segitu dulu aja. Jadi, kalau menurut gue sih ini mungkin trend ke depannya yang apalagi semua brand sudah mengedepankan sustainability untuk environment. Tapi, again, gue cuma bisa memberikan apa yang gue research dari websitenya langsung. Selalu do your own research terkait sustainability itu. Dan, kalau gue lebih ngomongin terkait model dan utilitasnya sih, pesan gue cuma satu. Pastikan kalau yang suka bawa Tumblr itu ya pas-pasi dulu lah side pocket-nya. Biar itu nggak terlalu ngepas atau bahkan kayak Tumblr itu kegedean gitu. Dan, kalau misalnya lo mau tahu untuk laptop-laptop yang lebih besar atau nggak dibandingkan dengan jenis-jenis tas kanken yang lainnya. Gue tahun lalu udah bikin video panduan yang lengkap banget. Panduan memilih kanken mungkin lo bisa cek. Gue munculin lah di sini. Lo bisa cek di situ. Dan, kalau si trik kanken ini bayangannya size-nya ya udah sama lah kayak si klasik. Karena volume-nya itu 16 liter yang tadi gue bilang. Cuma bedanya tinggi dan di width-nya aja beda dikit. Tapi, again, lo bisa pakai video itu sebagai referensi untuk membeli kanken mana yang cocok buat lo. Oke, thank you for watching. Kalau misalnya mau support, jangan lupa like, share, dan komen. Dan bisa juga membeli barang-barang yang gue udah bahas di channel ini. Gitu. Thank you and until next time. Sub indo by broth3rmax